Intro Lewasa pemimpin Hezbollah, Hassan Nasrullah tidak membuat organisasi militer asal Lebanon tersebut berdiam diri. Mereka terus melakukan perlawanan terhadap Israel. Bahkan dikabarkan, Hezbollah tengah mencari sosok pengganti Hassan Nasrullah. Siapa ya? Kira-kira sosok itu? Dua nama mencuat sebagai pengganti Syed Hassan Nasrullah di kursi Sekretaris Jenderal Hezbollah. Mereka adalah Hasem Safiyedine dan Naim Qasem. Keduanya adalah ulama yang sama-sama mempunyai pengaruh kuat dan posisi penting di Hezbollah. Safiyedine adalah kepala dewan eksekutif Hezbollah dan juga sepupu Nasrullah. Ia dianggap sebagai calon terkuat untuk mengisi posisi tertinggi di Hezbollah yang ditinggalkan Nasrullah. Nasrullah tewas dalam serangan bom Israel di Dahye Beirut, Jumat 27 September 2024 malam. Safiyedine berasal dari keluarga Siah yang terpandang di Lebanon. Sejujurnya anggota keluarganya adalah ulama dan anggota parlemen. Sebagai kepala dewan eksekutif Hezbollah, Safiyedine mengawasi urusan politik Hezbollah. Safiyedine sangat kuat dalam menunjukkan keberpihakan pada perjuangan Palestina serta kritiknya pada Israel dan AS. Tak kalah penting dari Safiyedine adalah Qasem. Saat ini ia menjabat sebagai Wakil Sekretari Jenderal Hezbollah. Ia sering disebut sebagai orang nomor dua di gerakan tersebut. Qasem merupakan salah satu pendiri Hezbollah. Perannya di Hezbollah sangat rahasia sehingga tak banyak yang diketahui publik. Ia hanya diketahui pernah mengawasi sebagian jaringan pendidikan Hezbollah dan juga terlibat dalam pengawasan kegiatan parlementer kelompok tersebut. Qasem telah memainkan peran penting di depan publik Hezbollah selama bertahun-tahun dan juga merupakan anggota Dewan Syurah kelompok tersebut. Qasem terpilih sebagai Wakil Sekretari Jenderal pada tahun 1991, dibawah Sekretari Jenderal saat itu Abbas Al-Musawi. Meski tengah berkabung setelah kematian Nasrullah, eskalasi konflik dengan militer Israel tetap memanas. Seperti apa situasi terkini konflik di Timur Tengah? Dua hari setelah kematian Hassan Nasrullah, militer Israel kembali menyerang Lebanon pada minggu 29 September waktu setempat. Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan serangan tersebut menewaskan sedikitnya 105 orang. Di saat bersamaan, Israel juga menyerang sebuah pelabuhan di Yaman. Serangan itu dilaporkan menewaskan 29 orang. Israel mengklaim serangan tersebut menargetkan Hezbollah dan Houthi. Diperkirakan, agresi militer Israel di sejumlah wilayah di Timur Tengah tidak akan mengendur. Hal ini diungkapkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam sidang Majelis Umum PBB. Yang bahkan memeritakan tentara Israel menyerang dengan kekuatan penuh. Meskipun ada desakan dari banyak mimpin dunia, tampaknya konflik di Timur Tengah belum akan meredah. Bahkan ada kemungkinan konflik meluas. Kalau menurut sahabat Kompas bagaimana masa depan Timur Tengah dengan intensnya serbuan militer ini? Terima kasih telah menonton!